Pernah gak nih, lagi asik-asik main harus berhenti dulu nih, karena jumpa tanjakan dan sitpost kita lagi posisi rendah nih. Dipaksa gosi, tetap bisa, tapi bakal kelihatan kayak beruang sirkus nih. Atau kebalikannya, lagi asik-asik main, terus berhenti dulu nih, karena jumpa turunan dan sitpost kita lagi posisi tinggi. Jika dipaksa untuk tetap turun, bisa aja sih, tapi bakalan gak nyaman nih. Nah, karena ini nih, banyak gue sir yang kesal sama sepedanya dan males buat main belusukan lagi nih. Nah, kembali lagi nih, bareng saya gunawan. Kayaknya kawan-kawan gue sudah pada lihat nih, video yang barusan, dan sepertinya gue seperti itu kayaknya ribet nih. Kalau mau jumpa tanjakan, kita harus naikkan sitpostnya, dan jumpa turunan, kita harus menurunkan sitpostnya. Saya rasa itu sangat mengganggu kita nih, saat riding. Karena itu nih, di video kali ini, saya bakal sharing ke kawan-kawan gue semua, solusi untuk tetap ngacir di turunan dan tetap nyaman di tanjakan tanpa harus turun dulu dan menaikkan saddle nih kawan-kawan gue. Nah, solusinya adalah... Hehehe, ini nih solusinya. Jadi, biar gak perlu lagi nih, ngutak-ngatik sitpost, saat turunan maupun tanjakan, kita memerlukan ini nih kan guys. Ini adalah driver sitpost, atau yang dikenal dengan sitpost hidroli. Nah, di sepeda harfi saya nih, sitpostnya masih manual nih, analog lah kita bilang. Nah, jadi kalau jumpa turunan tanjakan tuh, ini harus dikutak-katik lah nih, turunkannya, turunkan secara manual gitu. Tapi di sini, kita bakal upgrade ini nih. Nah, langsung aja nih, kita buka dropper sitpostnya. Nah, jadi ini adalah dropper sitpost dari Srammer, brand baru. Tapi kalau kawan gue pernah dengar brand Satori, Satori, dropper sitpost yang terjangkau dan kualitasnya oke. Nah, dia satu pabrikan yang lain nih. Dan kalau di marketplace, ini lebih murah. Lebih murah sedikit lah. Sebelum kita bahas tentang dropper sitpost ini, saya pengen memberikan sedikit tips nih. Nah, buat kawan-kawan gue yang kepengen beli dropper sitpost ini, jangan lupa nih. Sebelum membeli, pastikan size atau diameter sitube yang ada di dalam sini. Karena untuk sitube sendiri ada beberapa size nih. Ada dari 30,9, ada 27, berapa, ada 31,6. Nah, di brake itu memakai 30,9. Jadi, saya membeli dropper sitpost ukuran 30,9. Tips kedua, ini frame-nya CSS. Memungkinkan sitpostnya untuk masuk ke dalam kandas seperti ini. Jadi, untuk bagian sitpost yang masuk dan bagian dropper sitpost yang masuk itu harus sama nih kawan-kawan gue. Supaya apa disamakan, karena biar sitpostnya nggak ketinggian nih kawan-kawan gue. Jadi, untuk di pabrikan MTB ini, di thrill atau di polygon atau di merek lain, kayaknya sama nih desainnya. Jadi, kalau dia CSS, memungkinkan si sitpostnya masuk ke dalam seperti ini. Dan mungkin juga bisa kandas. Tapi, kalau dia CSS M, mungkin hanya bisa masuk segini. Dan kalau dia CSS L, mungkin lebih tinggi lagi nih kawan-kawan gue. Jadi, biar tidak terjadi masalah seperti itu, kita harus menentukan triple si dropper sitpostnya nih. Supaya si dropper sitpostnya tidak ketinggian nih. Karena kalau ketinggian juga, kayaknya itu sia-sia nih kawan-kawan gue. Karena si dropper sitpost yang kita beli bakal nggak nyaman juga nih saat dipakai. Jadi, kita harus betul-betul memastikan nih panjang triple dropper sitpostnya dan size dari frame sepeda kita sendiri. Karena itu, disini saya membeli dropper sitpost dengan downtube berukuran 30,9 dan trapplenya 12,5. Di total nih panjangnya, kalau nggak salah, sekitar 420 mm atau 42 cm lah kawan gue. Kalau ada yang nanya nih, kenapa beli estramar? Jadi, di awal saya main sepeda, waktu memakai Polygon Xtrada 5, saya udah memakai dropper sitpost dari Satori nih kawan-kawan gue. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan di frame patrol, saya tetap memakai dropper sitpost yang 1 hari, kurang lebih 1 tahun juga. Jadi, udah 2 tahunan dan tanpa ada masalah. Nah, jadi sekarang saya pengen nyoba dari kawan satu pabrikannya, yaitu merek Strammer. Nah, kenapa lagi saya pilih Strammer? Karena ini nih. Perhatikan ya, bentar. Saya ngasih tips merawat nih. Nih. Nih, tau kenapa? Ini seal untuk extension. Kalau pengen dibersihkan, cukup dibuka dari sini nih kawan-kawan gue. Jadi, nggak perlu bongkar dari bawahnya. Beda dengan dropper sitpost yang ada di frame patrol saya, itu dari KS, KS Reddy. Kalau mau service extension, dia harus buka dari sini. Jadi, harus dibongkar habis, baru bisa kita membersihkan atau melumasi extension dalamnya. Kalau Satori dan Strammer tidak nih, cukup dari sini. Makan itu nih, saya pilih ini. Dan harganya juga masih terjangkau lah. Alasan beli ini udah, tips udah, spesifikasi juga udah. Berikutnya, kita langsung ke instalasi. Mantap. Nah, cara masangnya cukup gampang nih kawan-kawan gue. Pertama, kita harus masukkan dulu nih, kabel luarnya. Karena frame thrill rack ini sudah internal kabel, saya menggunakan alat pengait rantai nih, untuk membantu mengeluarkan kabel luarnya dari dalam frame. Nah, setelah itu kita pasang penutup kabel luarnya, dan kita masukkan kabel dalamnya nih kawan-kawan gue. Berikutnya, kita masukkan si pos ke dalam frame. Lalu kita masukkan kabel dalam ke dalam adjuster, dan ke dalam remote-nya. Dan terakhir, kita pasang remote seat post-nya ke handlebar. Nah, tulunnya apa? Kalau naiknya? Hahaha, mantap. Dropper seat post-nya terpasang dengan sempurna nih kawan-kawan gue. Mantap. Sekarang langsung aja kita tes di track. Terima kasih telah menonton! Buat kawan-kawan gue yang punya sepeda entry level seperti saya ini, untuk meningkatkan kenyamanan dalam reading, yang nomor 1 di upgrade adalah seat post-nya nih kawan gue. Jadi biasanya sepeda entry level seperti ini tidak akan dikasih dropper seat post. Karena itu saya pribadi menyarankan nih, kalau ada rejeki lebih dan pengen upgrade sepeda, nggak usah ganti ban, rem, dan yang lain-lain, nggak usah. Karena komponen-komponen sepeda kita yang lain, bakal terasa cukup atau tidaknya, saat ditanjakan dan diturunan nih kawan gue. Kalau kita ditanjakan, harus turun dulu, menyetting seat post, dan diturunan menyetting lagi, kapan nih kita bisa tahu batas enaknya sepeda kita. Jadi saran pertama saya nih, kalau ada rejeki lebih atau mau mulai nabung untuk upgrade sepeda, saran saya dropper seat post. Oke, kayaknya sekian dulu nih, review untuk dropper seat post, hidrolik untuk trail brake saya nih. Semoga aja video ini bisa bermanfaat nih, buat kawan-kawan gue yang lagi nyari dropper seat post. Dan akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.